Mengenai Tritunggal, ada beberapa pertanyaan yang baik dari seorang sahabat Alkitab Satu Menit. Pertanyaan pertama, Apakah benar Allah yang ada di PL itu sama dengan Allah yang ada di PB? Jawaban singkatnya sama. Tuhan Allah menyatakan dirinya secara progresif seiring berjalannya waktu semakin lengkap, mulai dari kitab-kitab Taurat, para Nabi, Masmur, dan Injil. Pertanyaan kedua, Apakah Allah itu benar-benar tiga? Jawaban singkatnya Allah itu Esa. Hanya ada satu Allah. Dan Alkitab menyatakan bahwa Allah yang satu itu eksis sebagai tiga pribadi ilahi yang kekal, Bapak, Anak, dan Roh. Dapat dibedakan tetapi tidak terpisahkan. Tetapi bukan tiga Allah, melainkan satu Allah yang Esa. Pertanyaan ketiga, Apakah Yesus yang adalah bagian dari Allah Putra itu pernah ikut berperan di PL? Yang satu ini kita jawab di video lengkapnya ya. Tuhan Allah, Sang Pencipta, keberadaannya maha besar dan ajaib melampaui akal manusia yang terbatas. Allah itu kayak hacker sejati yang ngebikin seluruh alam semesta dari nol, dan kita cuma bisa wow ngeliat karyanya yang keren abis. Otak kita, manusia cuma segenggam pasir dibandingkan lautan luas pengetahuan Allah. Ibaratnya, dia itu level dewa, kita cuma player biasa. Jadi, sekali lagi, Tuhan Allah, Sang Pencipta, keberadaannya maha besar dan ajaib melampaui akal manusia ciptaannya yang terbatas. Di dunia ini, banyak yang melampaui logika, namun tetap diterima sebagai kebenaran. Fenomena alam seperti lubang hitam, materi gelap, dan energi gelap, keterikatan kuantum, kehidupan mikroba, ekstremofil, aurora borealis, dan deja vu sering dianggap melampaui logika manusia karena kompleksitas dan misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan oleh saints. Termasuk juga tentang keberadaan Tuhan Allah yang maha besar dan ajaib. Pemahaman kita tentang Allah berkembang secara bertahap sepanjang sejarah Alkitab. Dimulai dari Taurat yang memberikan fondasi dasar tentang Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta, wahyu Allah semakin mendalam melalui kitab-kitab para nabi, masmur, dan mencapai puncaknya dalam Injil. Melalui Yesus Kristus, kita melihat dengan jelas kasih Allah yang sempurna. Allah menyesuaikan cara dia berkomunikasi dengan manusia sesuai dengan kapasitas pemahaman mereka dan tujuannya untuk membawa manusia, umatnya, kepada keselamatan. Kita membaca Ibrani 1 ayat 1-2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelebagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Dengan demikian, sahabat Alkitab, Alkitab bukanlah kumpulan kitab-kitab yang terpisah-pisah, melainkan satu kesatuan naratif yang mengarah pada penggenapan janji Allah dalam Kristus Yesus. Sederhananya, Alkitab itu kayak puzzle. Setiap bagiannya penting dan saling melengkapi untuk membentuk gambar yang utuh. Nah, gambar utamanya secara keseluruhan adalah tentang Allah yang menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Dan coba kita lihat lagi di Ibrani 1 ayat 1-2 itu. Di bagian akhir dengan jelas dituliskan bahwa oleh dia, oleh anak Allah, firman Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Allah telah menjadikan alam semesta. Ibrani 1 ayat 1-2 ini semakin memperkuat pemahaman kita. Di sini kita melihat bahwa Allah sang pencipta juga disebut sebagai anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus sebagai anak Allah memiliki peran yang sangat penting dalam penciptaan alam semesta. Dengan demikian, baik Bapak, Putra, maupun Roh Kudus, semuanya terlibat aktif dalam karya penciptaan. Jadi, keberadaan Tritunggal dalam proses penciptaan sudah tersirat sejak awal. Meskipun kita nggak nemu kata Tritunggal di awal Alkitab, Tapi kalau kita teliti, kita bisa lihat kalau Allah Bapak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus sudah ada sejak awal banget, waktu dunia diciptain. Kita bisa membaca bagaimana Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi di dalam Taurat Musa, yaitu Kitab Kejadian 1 ayat 1-3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dalam ayat ini, ada tertulis bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Bapak. Roh Allah sudah ada dan aktif melayang-layang di atas permukaan air sebelum penciptaan dimulai. Ini menunjukkan kemahakuasaannya, dan Allah Bapak mencipta dengan firmannya. Dalam Alkitab, ada sang firman, yaitu pribadi ilahi dalam diri Tuhan Allah Bapak, yang diutus ke dunia menjadi manusia sejati, yaitu Yesus Kristus. Ada juga firman dalam arti perkataan Allah yang disampaikan kepada manusia. Pribadi ilahi sang firman Allah ini adalah sumber dari segala ciptaan Allah. Kesimpulannya, meskipun keberadaan Allah Tritunggal mungkin sulit dipahami sepenuhnya oleh akal manusia, namun Alkitab memberikan petunjuk yang cukup jelas tentang kehadiran ketiga pribadi ilahi yang Esa ini dalam proses penciptaan. Ketiga pribadi ilahi yang Esa ini bekerja sama secara harmonis dan mewujudkan segala sesuatu yang ada. Kenyataan Tritunggal sudah ada juga dalam formula baptisan yang diperintahkan Yesus Kristus dalam Injil Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat-ayat ini dengan jelas menyebutkan tiga pribadi ilahi, Bapak, Anak atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Perintah untuk membaptis dalam nama ketiga pribadi ilahi ini menunjukkan kesetaraan dan kesatuan sebagai satu Allah. Melalui baptisan, kita tidak hanya mengakui keberadaan pribadi ilahi ini, tetapi juga masuk ke dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Jadi, apakah benar Allah yang ada di PL itu sama dengan Allah yang ada di PB? Jawabannya adalah sama. Tuhan Allah menyatakan dirinya secara progresif seiring berjalannya waktu semakin lengkap, mulai dari kitab-kitab Taurat, para nabi, mazmur, dan injil. Sekarang kita membaca Kitab Taurat Musa, keluaran 6 ayat 2. Aku telah menapakan diri kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub sebagai Allah yang maha kuasa, tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Sahabat Alkitab, keluaran 6 ayat 2 ini memberikan kita wawasan yang menarik tentang bagaimana Allah menyingkapkan dirinya secara bertahap kepada umat manusia. Sebelumnya, Allah telah dikenal oleh para leluhur Israel, yaitu Abraham, Isaac, dan Yaakub sebagai Allah yang maha kuasa. Kita kenal dengan gelar ilahi El Shaddai. Namun, dalam ayat ini, Allah memperkenalkan dirinya dengan namanya yang khusus, yaitu Tuhan. Nama Tuhan dalam bahasa Ibrani berupa empat huruf mati, Yod-Heh-Vav-Heh, yang tidak bisa dipastikan bagaimana pengucapannya. Konon, orang-orang Yahudi setelah kembali dari pembuangan di Babel, menyebutnya dengan sebutan Ha-Shem, atau Sang-Nama, atau Adonai, yaitu Tuhan. Bagi mereka, Tuhan adalah nama pribadi yang sangat kudus, dan hanya boleh diucapkan dengan hormat dalam konteks ibadah. Sebagian orang di dunia modern menyebutnya Jehovah, atau Yehua. Namun, pada umumnya orang Kristen, Ortodoks, dan Katolik, memakai terjemahan Lord dalam bahasa Inggris, atau Tuhan dalam bahasa Indonesia. Huruf besar semuanya bagi Y-H-V-H. Sekarang kita sudah memahami bahwa Tuhan Allah memiliki rencana yang lebih besar untuk mengungkapkan dirinya secara penuh pada waktu yang tepat, secara progresif. Kata progresif ini bukan berarti Kristen progresif ya, itu aliran sesat. Kata progresif ini menunjukkan suatu perkembangan, kemajuan, atau tahapan-tahapan ke arah yang semakin baik dan lengkap. Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta, mewahyukan dirinya semakin mendalam melalui kitab-kitab para nabi, masmur, dan mencapai puncaknya dalam Injil. Melalui Yesus Kristus, kita melihat dengan jelas kasih Allah yang sempurna. Allah menyesuaikan cara dia berkomunikasi dengan manusia sesuai dengan kapasitas pemahaman mereka dan tujuannya untuk membawa umatnya kepada keselamatan. Kita bersama melihat Injil Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pada saat kelahiran Yesus Kristus, malaikat memberitahukan kepada para gembala bahwa pada hari itu, di kota Daud, Bethlehem, telah lahir seorang juru selamat yang disebut Kristus atau Mesias, yang juga adalah Tuhan, yang disebut dalam perjanjian lama yang sudah kita bahas tadi, pencipta langit dan bumi. Ini adalah pengenapan janji Allah sejak zaman perjanjian lama tentang kedatangan seorang penyelamat yang akan membebaskan umatnya dari dosa dan maut. Gelar Kristus atau Mesias menunjukkan bahwa Yesus adalah yang diurapi Allah untuk menjadi raja dan juru selamat sedangkan gelar Tuhan menegaskan keilahiannya. Dengan demikian, ayat ini secara ringkas menyajikan inti dari iman Kristen. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan dunia. Sahabat sudah tahu arti nama Yesus? Sebelumnya, mari kita membaca satu ayat Injil ini. Injil Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sahabat Alkitab, Malaikat Gabriel menyampaikan pesan kepada Yusuf tentang kelahiran Yesus dan arti namanya. Yesus dalam bahasa Indonesia adalah bentuk terjemahan dari nama Ibrani, Yesua, yang berarti YHVH menyelamatkan, atau Tuhan adalah keselamatan, atau Tuhan juru selamat. Nama Yesus bukan hanya sekedar panggilan, tetapi juga sebuah pernyataan tentang keilahiannya sebagai Tuhan, satu-satunya juru selamat yang sejati. Dengan menggunakan nama Yesus Kristus, Tuhan Allah menyatakan dengan tegas bahwa keselamatan umat manusia hanya dapat ditemukan di dalam Yesus Kristus. Adalah benar bahwa Allah yang ada di PL itu sama dengan Allah yang ada di PB. Dan setelah memahami penjelasan tersebut, barulah kita akan dapat menjawab pertanyaan ketiga secara lebih baik. Apakah Yesus yang adalah bagian dari Allah Putra itu pernah ikut berperang di PL? Kita bersama melihat Taurat Musa, Kitab Keluaran 14 ayat 13-14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Momen kritis ketika bangsa Israel terjepit di antara Laut Merah dan pasukan Mesir, Musa sebagai pemimpin mereka memberikan pesan yang penuh keyakinan dan harapan. Ia mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka tidak perlu takut karena Tuhan akan berperang bagi mereka. Kata-kata Musa menegaskan bahwa keselamatan mereka bukan berasal dari kekuatan manusia, melainkan dari campur tangan langsung Tuhan. Dituliskan dengan jelas di ayat-ayat tersebut terutama bagian akhir, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Jadi, dengan tegas kami bisa menjawab bahwa sebelum kedatangannya di bumi dengan nama Yesus Kristus, Sang Firman Allah selalu bersama-sama dengan Allah sejak penciptaan langit dan bumi dan seterusnya di sepanjang sejarah umat manusia sampai sekarang ini, termasuk di dalam peperangan membela umatnya. Dalam PL, ia digambarkan sebagai pahlawan perang, Allah yang membela dan membebaskan umatnya dari perbudakan secara fisik. Dalam PB, Perjanjian Baru, ia menunjukkan dirinya sebagai Mesias, Sang Raja Penyelamat yang membebaskan umatnya dari perbudakan dosa. Yesus Kristus mengalahkan iblis, dosa, dan maut melalui jalan kasih dan pengorbanan di atas kayu salib. Kematian dan kebangkitannya menyediakan bagi kita yang percaya kepadanya pengampunan dosa dan kepastian hidup yang sejati dan kekal bersamanya. Akhir kata sahabat Alkitab, Allah yang Esa, Maha Kuasa, dan Ajaib ada dalam tiga pribadi ilahi yang dapat dibedakan namun tidak terpisahkan, dan juga setara bapak-anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini telah ada sejak kekekalan dan akan ada selamanya. Tiga pribadi ilahi namun satu dalam hakikat, esensi, dan atributnya. Tritunggal menunjukkan kepada kita tentang kasih Allah yang mendalam dan karya penyelamatannya melalui Yesus Kristus serta kehadiran Roh Kudus yang terus menyertai kita. Semoga penjelasan ini menjadi berkat. Kami sungguh-sungguh berdoa sahabat semua menerima anugerah keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang sangat mengasihimu.